media itu terbit. Nanti di modul manajemen media baru, kita juga akan sedikit bahas mengenai perbedaan di proses produksi beritanya. Gitu. Bisa dipahami Mbak Lili dan juga Mbak Nana sejauh ini? Saya, sebentar ya, sambil minum ya. Oke, Mbak Lili, bisa paham? Sudah paham? Atau jajan terempar lagi? Masih ya? Soalnya nggak balas-balas tiba-tiba. Oke. Iya, iya. Ini yang barusan aku bahas, Mbak. Kenapa Mbak Nana? Udah, udah jawab. Iya, itu bisa juga. Jadi kalau elektronik itu nggak ada fisiknya, kalau cetang nggak ada fisiknya gitu kan ya. Benar, ada bagian yang benar, ada bagian yang salah. Kalau media cetak itu bisa dibaca di mana saja, tapi dia itu, tapi kita harus memiliki koran cetaknya kan, gitu. Atau media cetaknya kan, gitu. Iya, benar sih. Betul-betul lah. Tunggu-tunggu-tunggu. Maaf, aku baru ngasih, ini media elektronik ya, bukan media internet. Ya, Tuhan. Ada apa dengan JV? Enggak, tadi yang aku sebutin, yang aku sebutin tadi itu media masa dengan media masa elektronik. Tadi benar yang Mbak Nana bilang media elektronik ya, Tuhan. Maaf, maaf. Aku salah baca. Ya, lanjut Mbak, lanjut Mbak. Tadi sudah benar. Iya. Betul-betul. Tapi sebenarnya ini akan kita bahas nanti juga sih, Mbak, ini. Perbedaan media elektronik. Eh, Mbak Nana tahu perbedaan media elektronik itu enggak termasuk internet, Mbak, ya Mbak? Media. Jadi, kayak sempat kebahas deh. Entah itu di semesternya, itu semesternya lalu. Jadi, media itu dibagi ke dalam tiga berdasarkan platformnya, kan ya. Media cetak, media elektronik, dan media baru. Jadi, kalau... Jadi, media baru. Jadi, kalau... New media. Ya, betul. Jadi, kalau misalkan media cetak itu kan meliputi koran, tabloid, majalah yang dicetak, gitu ya. Lalu, kalau media elektronik itu ada dua, Mbak, radio dan televisi. Yang menggunakan listrik untuk menyalakannya, gitu ya. Sedangkan yang setelah tiga ini muncullah media baru, yaitu media internet. Gitu. Jadi, media cetak, media elektronik, dan media baru itu berbeda semuanya, Mbak. Gitu. Tapi, tadi jawaban Mbak Nana sudah lumayan tepat kok sebenarnya. Gitu. Iya. Cuma tadi soalnya Mbak Nana juga ngomongin internet yang bisa dihapus, gitu. Sebenarnya kan kalau misalkan... Senang. Oh, tidak bisa kita ulang lagi, gitu. Iya, iya. Benar-benar. Tapi kalau misalkan bisa dihapus, kayaknya agak janggal, gitu. Karena kalau misalkan media baru yang internet benar bisa dihapus, gitu kan. Karena kalau misalkan tulisan sudah naik, gitu, terus sama editornya dihapus deh, gitu kan. Tapi kalau misalkan media televisi kan sebenarnya bukan dihapus, kan. Tapi memang sudah lalu, gitu kan. Jadi, dia hanya sekali tayang. Tidak bisa diulang, kecuali memang ada jadwalnya. Jadwalnya, gitu. Ditonton di YouTube, gitu kan. Tapi itu jadinya media baru, gitu Mbak. Karena dia menggunakan jaringan internet, gitu. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai perbedaan media elektronik dengan media cetak, gitu. Nanti di modul 7, gitu. Mbak Lili juga... Maaf ya Mbak, tadi aku agak salah. Kenapa? Kenapa tuh? Gimana tuh? Bisa sih, pedistribusiannya. Tapi sangat spesifik, ya. Bener-bener. Bisa. Bisa sih, Mbak. Bisa, bisa. Bisa dibilang, nggak gitu? Iya, bisa kok. Iya, bisa kok, Mbak. Bisa, tenang-tenang. Tapi sebelum itu ada di modul sih perbedaan. Nanti aku akan bahas lagi, Mbak, ya. Kita akan... Karena itu di modul berikutnya, di modul 7, gitu. Aku sambil lanjut dulu, kayak, Mbak, ya. Sebelum kita masuk, kayak. Tinggal dikit lagi. Tadi untuk Mbak Lili, maaf, Mbak. Aku, tadi yang aku sampaikan perbedaan media masa dan media baru. Jadi, kelibet-libet juga sama kayak Mbak Nana. Aku salah baca. Jadi, perbedaan media masa cetak. Ini maksudnya media cetak gitu kan ya, dengan media elektronik. Itu nanti kita bahas di modul 7 ya. Biasa sama kayak Mbak Nana tadi ya. Aku entah kenapa malam ini ya. Ada apa dengan otakku ini? Maaf, maaf. Oke, aku sambil lanjut dulu ya kan ya. Tinggal dikit di modul 6 ini. Jadi, kayak tadi aku bilang, 4P ini atau bauran pemasaran ini juga mengalami perubahan gitu ya. Ada penyesuaian teknik pemasaran untuk menyesuaikan dengan konsumen masa kini gitu. Jadi, di produknya, di P yang pertama produk itu ada sekitar 6 hal. Pertama, produk baru gitu ya. Jadi, misalkan ukurannya diubah gitu. Ukuran koran menjadi lebih kecil. Atau ukurannya seperti ukuran tabloid. Misalkan. Lalu, ada juga sisipan baru. Sisipan baru itu maksudnya, Biasanya kan koran itu dibagi per eksemplar gitu ya. Kalau misalnya kita kayak koran kompas gitu. Itu dibagi menjadi 2 bundel gitu. Halaman 1 sampai... Berapa ya? Kalau nggak salah? 16 ya. Ih, 1 sampai 16. Terus ada berikutnya lagi. Di bundel kedua ada 16 sampai 28. Tapi juga biasa ada sisipan lagi namanya klasika gitu. Jadi, Di satu koran tapi kebagi jadi 3 bundel gitu. Itu sisipan-sisipan baru. Atau misalkan di koran tribun, Misalkan lagi edisi Ramadan gitu. Biasanya ada sisipan misalkan peta Jawa gitu ya. Buat yang mau mudik gitu. Jadi, disisip lagi halaman-halaman baru. Tapi nggak cuma halaman baru. Ada juga rubrik baru. Jadi, misalkan... Sebelumnya misalkan di koran kompas, Nggak punya rubrik gaya hidup. Tapi melihat sekarang banyak orang yang sosialita. Ada rubrik sosialita di hari minggu. Misalkan gitu. Jadi, menyesuaikan dengan perkembangan audiens saat ini. Dan juga adanya layanan pembaca. Ini jadi misalkan saat ini ada beberapa koran yang menyediakan customer service gitu. Jadi, misalkan mbak membutuhkan suatu hal bisa langsung menelpon ke layanan mereka gitu. Lalu juga peningkatan kualitas cetak. Misalkan tinta yang digunakan lebih bagus. Atau misalkan... Sekarang juga ada cetak jarak jauh gitu ya. Jadi, pabriknya di mana-mana gitu. Lalu meluaskan jangkauan komunitas. Nah, ini juga penting. Karena sekarang sudah disadari bahwa tingkat loyalitas konsumen itu sangat penting bagi keberadaan atau keberlangsungan media cetak gitu ya. Semakin tinggi loyalitas konsumennya, semakin tinggi juga tingkat berlangganannya. Oleh karena itu, sekarang media-media cetak ini supaya audiensnya atau pembacanya lebih loyal, mereka tuh membentuk komunitas-komunitas kecil gitu. Kayak misalkan di Kompas tuh punya komunitas di Bandung, punya komunitas di Surabaya, atau punya komunitas di beberapa kota-kota besar gitu. Jadi, setiap bulan misalkan ada event-event atau acara-acara yang dilangsungkan untuk komunitas-komunitas tersebut gitu. Maaf, aku sebenarnya harus agak lebih kecil karena baru digedur sama tembok sebelah. Oke. Nah, itu tadi kalau misalkan soal produk gitu ya. Sekarang kita ngomongin juga soal harga. Harga koran itu sebenarnya, atau misalkan majalah, itu biasanya sebenarnya dibawah harga dia mencetak sesungguhnya. Jadi, misalkan kayak koran Kompas kan dijualnya Rp4.500, bahkan sekarang suka dijual Rp2.000 gitu ya. Padahal untuk mencetak satu eksemplar koran itu, harga produksinya lebih dari itu gitu. Gak cuma Rp4.500, mungkin bisa Rp10.000 kan. Kayak dia cukup tebal gitu kan ya, 28 alaman misalkan. Pasti harga produksinya lebih daripada itu. Nah, oleh karena harganya dipotong lebih murah supaya lebih bisa dijangkau oleh konsumen. Selain dia harga jualnya di bawah harga produksi, juga banyak sekarang potongan harganya. Baik kalau misalkan di ejaran ataupun langganan gitu. Jadi, misalkan kayak tadi gue bilang, harga aslinya Rp4.500, tapi dijual Rp2.000 gitu. Kayak di harga tertulis di korannya Rp4.500, tapi dijualnya kayak di stasiun-tasiun tuh, dijualnya cuma Rp2.000. Atau misalnya kalau langganan, biasa ada paket khusus gitu ya. Lalu untuk promotion-nya, media cetak juga menggunakan berbagai macam cara untuk melakukan promosi. Misalkan memberi merchandise, apalagi kalau misalkan kita langganan dulu, itu Kompas juga pernah belikan emas. Kalau misalkan kita langganan 10 tahun misalkan. Ya, kira-kira juga sih siapa yang melangganan 10 tahun ya. Atau merchandise-merchandise lainnya gitu. Terus juga sekarang ada kartu keanggotaan kayak Kompas, Kontan, Jakarta Post. Mereka tuh punya kartu keanggotaan. Fungsinya apa kartu keanggotaan ini? Kalau misalkan mereka berbelanja di tempat-tempat khusus, biasanya mendapatkan diskon khusus juga gitu. Lalu untuk place, media cetak ini juga menyediakan koran di berbagai tempat. Kayak misalkan, sekarang gak cuma di, kalau dulu kan di kios-kios koran doang gitu ya, kita lihatnya. Sekarang tuh di Indomaret udah ada, di Alphamaret udah ada. Bahkan masuk ke kampus-kampus juga. Dulu kampusku tuh, kayak dijual juga, koran kontan gitu. Oh, Mbak Lili terlampar lagi ya? Gak apa-apa, Mbak. Gitu. Sejauh ini ada pertanyaan, Mbak. Belum ada? Sukup mudah dipahami? Oke. Kita sambil lanjut ya. Ini gak enak banget ya ngomongin bisik-bisik gini. Biasanya aku teriak-teriak soalnya. Oke. Sekarang kita ngomongin manajemen. Tapi kedengeran kayaknya suara aku ya, Mbak. Bagus-bagus. Jadi halus ya sekarang ngomongnya ya. Gak nyablak. Oke, sekarang kita ke modul tujuh. Kita bicara mengenai manajemen media elektronik. Nah, kayak yang tadi aku bilang ke Mbak Nana, media elektronik itu merupakan radio dan televisi ya. Kalau misalkan internet itu, biasanya kita sebutnya media baru atau media online. Nah, ini juga sempat kita, kita bahas tadi perbedaan antara radio televisi dan juga surat kabar atau media cetak gitu ya. Ini juga menjawab pertanyaannya Mbak Lili. Ada sekitar di sembilan hal yang bisa membedakan media elektronik dan media cetak. Kayak kalau surat kabar atau media cetak itu hanya memanfaatkan visual gitu ya. Karena kita hanya melihat teks atau gambar. Sedangkan kalau media cetak itu biasa juga menggunakan audio gitu. Kalau radio gak menggunakan visual karena kita hanya menggunakan audio doang kan. Kita hanya mendengar gitu kan ya. Tapi kalau televisi juga melihat visual karena ada tayangan, ada videonya gitu. Kalau surat kabar disampaikan secara tertulis. Kalau media cetak, media elektronik disampaikan secara lisan atau secara verbal gitu ya. Surat kabar itu kalau media cetak pembaca terbatas apalagi biasanya untuk majalah gitu ya. Karena dia kan ceruk banget misalkan majalah otomotif. Itu ditujukan untuk pembaca otomotif aja gitu ya. Atau kayak koran, biasanya kan dia ada koran lokal gitu ya. Yang koran cuma di Bandung atau di Medan gitu misalkan. Nah kalau televisi atau radio itu pembacanya, pendengarnya atau penontonnya biasanya lebih luas gitu. Seluruh lapisan masyarakat apalagi televisi yang bisa menjangkau nasional. Dan biasa dalam satu televisi tayangannya kan beragam gitu. Ada sinetron untuk ibu-ibu rumah tangga biasanya pecinta sinetron. Mungkin Mbak Nana, Mbak Lili penggila sinetron gitu ya. Si itu ganteng-ganteng serigala. Sedangkan, tapi ada juga kartun gitu kan ya untuk anak-anak gitu. Terus ada juga berita untuk misalkan, senang kartun juga ya. Jadi tayangannya itu bisa dinikmati untuk sekian banyak. Untuk audiens dengan yang berbeda-beda gitu ya. Terus kalau suatu kabar kurang bersifat personal, karena dia kesannya hanya satu arah. Kalau media elektronik itu bisa lebih personal gitu ya. Karena biasa ada dua arah dan juga biasa seolah-olah kita mendengar langsung atau bertatap langsung. Berbicara langsung dengan si pembaca beritanya misalkan atau dengan penyiarnya gitu ya. Lalu kalau suatu kabar ruang jangkauannya terbatas. Kalau elektronik biasanya lebih luas gitu karena jangkauannya bisa nasional. Kalau suatu kabar biasa membutuhkan perhatian khusus karena kita harus membaca gitu kan ya. Televisi pun begitu karena kita harus melihat kalau radio itu biasa bisa sambil lalu gitu. Karena kita hanya mendengar gitu kan ya. Bisa sekilas-sekilas. Kalau suatu kabar itu waktunya lebih luasa kayak yang tadi Mbak Nana bilang. Kita bisa baca kapanpun. Bisa mengulang-ulang lagi. Kalau televisi dan radio waktunya terbatas karena hanya sekali tayang gitu kan. Kalau misalnya tayangan sudah lewat kita tidak bisa mendengar lagi gitu. Kalau suatu kabar kayak tadi aku bilang proses penyampaiannya lama. Karena kita harus menunggu hari berikutnya atau dua minggu berikutnya sampai media cetaknya terbit. Sedangkan kalau media elektronik itu bersifat langsung dan cepat. Karena bisa live yang katanya Mbak Nana bilang. Jadi ketika kejadian berlangsung kita bisa melihat secara langsung gitu. Suatu kabar juga sama kayak tadi aku bilang sebelumnya. Sifatnya abadi dan bisa diulang-ulang membacanya. Itu kita bisa clipping. Sedangkan televisi dan radio tidak bisa diulang gitu. Karena pesannya sekali sampai. Begitu. Itu perbedaannya. Sudah cukup paham Mbak untuk perbedaan elektronik dan cetak? Sudah ya? Lumayan ya? Oke. Sudah bisa ya? Oke. Mbak Lili ada pertanyaan lagi typing soalnya. Oke. Oke. Majikannya di samping soalnya. Jadi kalau misalkan ngomong bisa. Bahaya. Tadi lagi udah ngetik tiba-tiba hilang lagi. Oh gitu. Oh iya. Jawabnya. Kita lanjutkan ya. Oke. Kalau kita membicarakan manajemen gitu ya. Apalagi kita seribahat manajemen televisi. Manajemen itu apa? Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya untuk modul ini. Untuk mata kuliah ini. Itu adalah kegiatan atau proses pengelolaan organisasi. Biasa kalau misalkan kita membicarakan manajemen televisi. Itu berarti dewan direksi atau manajer yang bertanggung jawab untuk mengelola organisasi. Untuk mencapai tujuannya. Nah. Apa sih yang dilakukan oleh para direksi ini? Itu adalah ada tujuh kegiatan utamanya gitu. Kayak yang kemarin gue bilang POIR gitu ya. Planning, Organizing, Actuating, and Evaluating ya. POAE ya kalau yang kemarin gue bilang gitu ya. Tapi ini ada beberapa tahapan POAE gitu. POIR itu tadi yang POAE ini ya. Planning, Organizing, Actuating, and Evaluating gitu ya. Tapi ini ada beberapa tambahan lagi. Ini typo maaf. Jadi mereka melakukan perencanaan. Perencanaan organisasi lebih tepatnya. Lalu mereka juga melakukan organizing. Pengorganisasian organisasi. Jadi mengoptimalkan sumber daya atau asas-asasat yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasinya. Lalu Staffing, lebih ke penyeleksian staff atau karyawan dan sumber daya manusianya. Actuating, yaitu menggerakkan karyawan-karyawannya agar dapat bekerja yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasinya. Directing, pastinya mereka memimpin atau mengarahkan keuahannya karena mereka dewan direksi berada di pucuk pimpinan organisasi. Lalu juga Controlling, melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan perusahaannya. Jadi nggak hanya mengawasi staffnya aja atau karyawannya aja, tapi juga mengawasi konsumennya, mitra-mitranya, pemasok-pemasoknya. Lalu evaluasi. Mengevaluasi operasional harian atau kinerjanya. Apakah mencapai tujuan organisasinya. Dia juga melakukan perbaikan-perbaikan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk perbaikan-perbaikan organisasinya setelah evaluasi tersebut. Begitu. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan, Mbak? Belum ya? Mbak Lidi ada pertanyaan? Iya, makanya aku sebenarnya nggak terlalu banyak bahas ini karena kita udah sering banget bahas-bahas ini gitu. Oke, aku sambil lanjut ya. Sekarang kita ngomongin media baru. Nah, ini mungkin yang sering kebalik-balik gitu ya. Media baru sama media elektronik. Jadi media baru itu apa sih? Media baru itu media berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya perkembangan jaringan global internet. Jadi, biasa media yang berbasis internet gitu ya. Nah, ini tuh sempat kita bahas di teori komunikasi kalau nggak salah. Jadi, ada model adopsi inovasi. Ini di canangkan atau dikembangkan oleh Eckhart Rogers. Ini model yang lumayan terkenal ketika kita bicarakan mengenai media baru gitu ya. Jadi, ini bagaimana media baru itu bisa diadopsi oleh penggunanya saat ini gitu. Karena media baru itu kan internet merupakan inovasi khusus terbaru gitu kan ya. Jadi, biasanya tuh disini ada kondisi sebelumnya. Jadi, ini ketika kita belum mengenal inovasi. Jadi, bagaimana kita belum mengenal inovasi tersebut. Lalu, tiba-tiba muncullah inovasi. Di tahap pengetahuan ini muncullah inovasi tertentu gitu ya. Dan inovasi ini melakukan persuasi. Jadi, memberikan karakteristik-karakteristik yang unggul. Misalkan keunggulannya, perbandingannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Misalkan kalau misalkan media baru, perbandingannya dengan internet ini. Perbandingan dengan media elektronik atau media cetak. Keunggulannya apa dibandingkan media elektronik atau media cetak. Lalu, sampai kita pada tahap keputusan. Jadi, kita sebagai audiens, kita membuat keputusan apakah kita mau mengadopsi media baru. Apakah kita mau membaca lewat internet gitu ya. Atau kita menolak. Atau kita nggak mau sama sekali menggunakannya gitu. Nah, adopsi ini bisa berlanjut atau tidak berlanjut. Kalau misalkan kita sudah menggunakan gitu ya. Kita, oh, aku udah bisa baca kompas.com nih. Aku kayak suka gitu. Jadi, itu berarti kita baca terus gitu ya. Berarti itu adopsi berlanjut. Kalau misalkan, wah, aku baca kompas.com kok nggak asik ya gitu. Nggak seru gitu ya. Berarti adopsi tidak berlanjut gitu. Begitupun dengan penolakan. Penolakan bisa aja kita selamanya kita nggak mau baca kompas.com gitu ya. Tapi, bisa juga suatu saat kita akan membaca kompas.com gitu. Jadi, setelah kita membuat keputusan, kita mengimplementasikan. Jadi, yaudah kalau misalkan kita nggak baca, yaudah nggak baca gitu. Kalau misalkan kita membuat keputusan untuk mengadopsi, ya kita akan baca. Ini adalah tahap implementasinya. Nah, tahap konfirmasi ini adalah di mana kita mengukuhkan keputusan kita. Jadi, kayak tadi di sini, kalau misalkan kita sudah mengimplementasikan, sudah menggunakan itu ya, sudah menggunakan medianya atau tidak menggunakan sama sekali. Jadi, kita mengonfirmasi bahwa kita akan melanjutkan atau kita tidak melanjutkan atau kalau kita sudah menolak gitu ya, kita mengonfirmasi bahwa kita tidak akan pernah menggunakan media tersebut atau bahkan, atau bisa saja suatu saat kita mengonfirmasi bahwa kita akan mengadopsinya gitu. Nah, itu kurang lebih mode adopsi inovasi yang merupakan bagian dari teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers, gitu. Itu ilmuwan yang terkenal di perihal adopsi inovasi ini, gitu. Nah, ini tadi sempat kubilang juga ada sedikit perbedaan antara media baru dengan media cetak, terutama bagian produksi beritanya, atau proses penyintingan beritanya, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita di media cetak, ini yang bagian atas, media baru itu yang di bagian bawah. Mbak Nana, sudah buka slide-nya? Atau kelihatan, Mbak Nana buka slide-ku atau buka slide sendiri? Oh, buka slide sendiri ya? Oh, gitu. Oke, kita ke bagian proses penyintingan ya, Mbak ya. Jadi, kalau misalkan di situ kan ada dua bagian, bagian yang atas itu proses penyintingan untuk media cetak, dan bagian yang bawah itu proses penyintingan untuk media baru, gitu. Jadi, misalkan media cetak, ketika ada peristiwa, wartawan akan turun untuk meliput, lalu dia akan mulai menulis, lalu setelah dia menulis, itu harus melalui editing dari editornya, kayak disunting dulu editornya, lalu masuk ke pracetak, di layout, segala macamnya, lalu dicetak, lalu kemudian distribisikan, dan diterima oleh kalayak atau audiensnya, gitu ya. Jadi, prosesnya cukup panjang. Sedangkan kalau misalkan untuk media baru, itu prosesnya agak lebih ringkas. Jadi, setelah ada peristiwa, lebih diliput oleh wartawan, lalu ditulis oleh wartawan, kemudian disunting atau diedit oleh editornya, setelah diedit, bisa langsung ditransmisikan melalui jaringan internet, dan diterima oleh kalayak. Jadi, nggak ada proses pracetak, cetak, dan distribusi, eh, distribusi ada lewat transmisi, tapi nggak ada proses pracetak, dan cetak, gitu ya. Jadi, bisa langsung didikmati dengan lebih cepat oleh kalayak luas, gitu. Balili, ada pertanyaan nih, lagi typing. Dabeling kas, tapi proses lebih ribet juga, ya. Kalau proses, ya lebih ribet, mbak, karena kan harus proses lebih ribet. Kalau proses koding-kodingnya, gitu kan, ya. Maksudnya, kita mau lakukan lewat transmisi, lewat internet, kan, ya, ada bahasa pemprograman internet yang berbeda, jadi membutuhkan programmer itu sendiri. Tapi, kalau misalkan dibilang biaya lebih mahal, itu nggak juga sih, mbak. Karena kalau misalkan internet itu, dia kan nggak membutuhkan biaya produksi yang lebih banyak sebenarnya. Karena dia nggak mencetakkan. Sedangkan kalau misalkan kita media cetak, dia kan harus membayar biaya cetaknya, gitu ya. Jadi, biasanya malah lebih relatif, lebih mahal dibandingkan media elektronik, gitu. Buat kita audiensnya, ya, bayar kuota. Cari wifi, mbak. Wifi yang gratisan. Itu selanjutnya yang gratisan, ya. MacD sama KFC sekarang yang bisa kompa gratisan, atau yang kiosk-kiosk junk food, gitu. Biasanya udah ada wifi gratisan sekarang. 7-Eleven udah tutup, sih, ya, di Indonesia. Jadi, kita nggak enak. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada? Belum, ya? Oke, aku sambil lanjut, ya. Kalau misalkan pertanyaan, silahkan ya, mbak, ya. Kita mengomongin riset media, manajemen media masa. Jadi, kalau Mbak Nana, Mbak Lili, ataupun nanti Mas Yudonun juga bahwa Yudonun juga tertarik mengenai manajemen media masa. Ini adalah beberapa ide untuk penelitiannya. Jadi, kata dari strategi penelitian, ya. Kalau misalkan kita ingin melakukan penelitian mengenai manajemen media masa, itu kita bisa menggunakan eksperimen, bisa menggunakan survei, bisa melakukan analisis dokumen, bisa juga melihat sejarahnya, ataupun di kasus, gitu, ya, melihat fenomena tertentu. Sebenarnya, ini kita bahas, ini akhirnya ada di modul, bukan modul, mata kulih, metode penelitian sosial, DKI-nya. Jadi, kayak bentuk pertanyaan koleksi penelitian, lebih mengapa dan bagaimana, survei lebih kata siapa atau apa, atau di mana, atau berapa banyak, kata berapa lama. Kayak analisis dokumen, analisis isi yang sudah kita bahas sebelumnya, itu juga biasanya membahas mengenai di mana, berapa banyak, dan berapa lama. Sejarah atau menilas balik sejarah media masa, misalkan, itu membahas mengenai mengapa dan bagaimana, dan studi kasus, atau fenomenologi, itu membahas mengenai mengapa dan bagaimana. Jadi, aku nggak akan terlalu banyak membahas mengenai teknisnya, tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan ketika kita coba mengeksperimen, atau survei, atau analisis dokumen, atau sejarah, atau studi kasus. Jika misalkan eksperimen, bisa aja misalkan kita melakukan eksperimen, sekarang kan jurnalis itu tuh dibutuhkan berbagai macam skill, gitu ya, karena dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, misalkan jurnalis media cetak itu tuh, sorry, kita tuh sekarang dikenal dengan backpacking jurnalis, artinya satu jurnalis itu bisa menghasilkan nggak hanya konten secara teks aja, secara tertulis, tapi juga bisa menghasilkan video dan audio. Jadi, sambil dia membuat tulisan, dia juga sambil merekam, gitu. Nah, kita juga bisa membuat eksperimen, misalkan eksperimen apakah ketika jurnalis media cetak diberikan perangkat video, gitu ya, dia bisa lebih produktif ketika dia nggak menggunakan perangkat video, tapi dia bener-bener hanya menulis, gitu. Itu kita bisa membuat itu. Lalu kita juga bisa membuat survei, biasanya kita bisa kan survei jurnalis-jurnalis, misalkan apakah, sekarang kan ada kurasi konten, gitu ya, artinya kayak misalkan Mbak Nana atau Mbak Liddy suka pakai line, suka gitu ya. Oke, itu kan ada line today, gitu ya. Ikutan nggak line today? Nggak ya? Nggak ikutan ya? Oh yaudah, kalau nggak, misalkan survei, sekarang kan, kayak tadi aku bilang, sumber informasi itu nggak cuma dari narasumber, tapi juga bisa dari berbagai macam hal, misalkan Twitter, ataupun post Facebook, gitu ya. Kita juga bisa men-survei jurnalis, apakah misalkan jurnalis lebih nyaman, ataukah jurnalis persepsi penggunaan sumber informasi dari internet, apakah kredibel bagi jurnalis, misalkan gitu ya. Terus kita juga bisa melakukan analisis isi, kayak framing media, seperti biasa. Sejarah kita juga bisa melihat, misalkan kita ingin membahas perkembangan teknologi informasi, gitu ya, bagaimana teknologi informasi bisa mengubah media cetak. Atau kita bisa mengulas lagi sejarah media masa, pada zamannya, misalkan sejarah kompas, atau sejarah perkembangan media televisi, pasca reformasi, misalkan. Nah, studi kasus kita juga bisa membahas mengenai kasus-kasus tertentu, misalkan proses pengolahan berita di media elektronik, yaitu kompas.com, misalkan. Nah, kita juga bisa melihat tuh bagaimana proses penyuntingannya, kayak tadi, di kompas.com, jadi itu membahas mengenai kasus tertentu, gitu. Nah, tapi nggak cuma dari sisi editorialnya aja, kita juga bisa lihat dari sisi pemasarannya, gitu. Kenapa, Mbak Banana? Oh, nggak apa-apa ya? So, tiba-tiba, oh gitu. Oke, dari penelitiannya, dari sisi pemasaran, banyak sekali yang bisa kita lihat. Nah, kayak kita bisa buat riset dari pelanggannya, disini juga ada faktor terkontrol dan faktor tak terkontrol. Faktor terkontrol tuh yang dikontrol oleh medianya, contohnya produknya, harganya, maaf, produknya, harganya, saluran distribusi dan promosinya. Sedangkan, faktor tak terkontrol tuh faktor eksternal yang pengaruhi keberlangsungan suatu media. Contohnya, kondisi ekonomi masa, teknologi, persaingan, hukum dan peraturan atau regulasi, faktor sosial dan budaya, dan juga faktor politik yang berlangsung di suatu negara tersebut, gitu ya. Jadi, kan faktor yang ada di luar medianya. Itu bisa kita teliti. Lalu, kita juga bisa melakukan penelitian mengenai identifikasi informasi apa yang dibutuhkan saat ini oleh audiens. Lalu, kita juga bisa membuat penelitian mengenai pembuatan keputusan pemasaran atau penyediaan informasi yang ujung-ujungnya sangat penting bagi manajerial pemasaran. Jadi, kita bisa melihat dari sisi editorial, tapi kita juga bisa melihat dari sisi bisnisnya, dari sisi pemasarannya, gitu. Jadi, siapa tahu, Mbak Nana atau Mbak Lili, aku nanti Mas Yudorin juga, Mbak Wahyu, tertarik untuk meneliti mengenai kajian media, gitu ya. Jadi, inilah kira-kira apa yang bisa dilihat dari media-media, gitu. Bisa dipahami, Mas, jauh ini? Mbak Lili, Mbak Nana? Semangat, Mbak, semangat. Oke, sebenarnya itu aja slide untuk malam ini, gitu. Jadi, ada pertanyaan dari Mbak Lili atau Mbak Nana. Kayak tadi Mbak Nana ada mau bertanya tentang Presiden IMF. Apa itu? Oke, semangat langsung ya. Sentai, Mbak, sentai, Mbak, sentai. Oh, enggak lari, Mbak. Tenang, tenang, tenang. Oh, Mbak Lili terdepak terus ya. Mbak Lili ada pertanyaan, Mbak. 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 Oh, itu yang ini ya, Mbak, ya? Yang tangannya di dada itu ya, kok masalah ya? Iya nggak sih? Oh, iya, iya. Iya, masih-masih. Aku sudah jawab loh itu, Mbak. Di Facebook tuh. Aku sudah jawab panjang loh itu, Mbak. Sebentar, aku mesti buka lagi. Pertanyaannya apa, Mbak? Sorry, pertanyaan paling belakangnya. Press conference kan ya, press release dengan menggunakan press release ya. Teori mengenai komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, betul kan ya? Itu sudah aku bahas, Mbak, dua-duanya panjang banget. Sebentar, aku sambil buka-buka ya. Sudah aku bahas lama di Facebook. Tenggelam kali mungkin. Iya, karena abis itu Mbak Nana kok ngasih juga tanya di Facebook kan ya, pertanyaannya. Sebentar, Mbak. Aku buka lagi. Sebentar ya, Mbak. Sudah tenggelam jauh sekali. Oh, itu sudah-sudah lama sekali, Mbak. Sudah aku bahas itu kok ngasih di Mbak Nana. Tanya-tanya abis kita ke AB kan ya. Entah, itu sudah Mbak kumpulin pertanyaannya, eh jawabannya. Eh, aku sudah jawab sebenarnya. Aku sudah jawab. Cuman aku... Kayaknya harus... Coba nanti Mbak Nana sambil buka lagi chatnya ya. Aku jawabnya di Facebook. Kita coba sambil Mbak Nana buka lagi. Untuk kata-kata tepatnya, tapi... Halo? Halo? Iya. Mbak Nana jawabnya gimana? Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Tapi nanti coba Mbak Nana, boleh Mbak, tapi harus tambah lagi, nanti coba Mbak Nana buka lagi chatnya ya, cari lagi chatnya, mengenai kata-kata pastinya, tapi aku agak-agak lupa-lupa ingatkan ya sama pertanyaan, tapi kurang lebih itu, karena kan harus dikaitkan dengan komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal kan Mbak. Jadi apa yang terjadi di kasus ini kan adalah kegagalan komunikasi non-verbal, karena ada perbedaan simbol diantara budaya barat yang diwakili oleh Presiden IMF ini dengan budaya timar yang diwakili oleh Indonesia gitu, yang akhirnya menimbulkan konflik atau kesalahpahaman gitu kan. Nah, ketika kesalahpahaman ini sudah terjadi, maka diperlukan penyelesaian. Dan ketika kita melakukan kegagalan di komunikasi non-verbal, kita juga bisa mengklarifikasi atau memberikan penjelasan secara verbal gitu ya, secara tertulis. Karena biasa, seperti yang kita ketahui dalam komunikasi verbal dan non-verbal, ketika keduanya saling menunjang satu sama lain gitu ya, karena keduanya memperkuat arti atau makna dari masing-masing gitu, saling memperkuat makna masing-masingnya. Jadi ketika sudah terjadi kegagalan komunikasi non-verbal, maka dibutuhkan klarifikasi yang bisa dilakukan secara verbal. Dan oleh karena itu, dari pihak presiden IMF sendiri sudah melakukan langkah yang baik dengan memperkalifikasi melalui press release, yang merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal guna menjelaskan atau mempertegas apa maksud dari komunikasi verbal dilakukan oleh si presiden IMF ini, sehingga dapat meredam atau mengurangi ketidakjelasan komunikasi yang dilakukan sebelumnya. Bisa dipahami, Mbak? Saya? Tapi Mbak Nana sambil cari lagi ya, itu ada kok? Udah aku jawab kok, panjang banget. Mungkin ya kayak tadi balik ketutup komen-komen yang lain. Iya, tapi kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya, Mbak ya? Penjelasanku ya? Mantap. Ada lagi pertanyaannya, Mbak? Tugasnya makalah ya, kebanyakan ya? Oh, ini Mbak Lili ada pertanyaan, faktor pendorong media baru dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi dan informasi maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya gimana ya, Mbak Lili? Faktor pendorong media baru dalam konteks perkembangan teknologi dan teknologi masing. Maksudnya faktor yang mendorong munculnya media baru atau gimana, Mbak? Udah, kalau ngitung aku agak susah jelasin ya, Mbak. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya dia mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Ini kok sembah jawab pertanyaan, Mbak Lili ya. Faktor pendorong lahirnya media baru? Ya, tentunya karena ada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, terutama internet. Ini aku nggak tahu ada di modul atau nggak, Mbak. Jadi, aku menjawab berdasarkan pengetahuanku. Sebenarnya, Mbak Lili ada di modul atau nggak, Mbak? Udah, ya? Udah, ya? Udah, ya? Udah, ya? Oke, sebelum itu jawabannya ada di halaman sebelahnya, Mbak Yang Langkuman. Jadi, media baru itu terlahir karena emang ada perkembangan teknologi dan informasi dan perkembangan teknologi dan informasi ini memungkinkan integrasi antara tiga sistem, yaitu sistem yang sebelumnya terpisah dan beroperasi sendiri-sendiri, yaitu sistem komputer, media, dan sistem telekomunikasi, gitu. Dan, penggabungan tiga sistem ini melahirkan bentukan baru dari sebuah media yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik media cetak ataupun media elektronik yang merupakan media yang sudah ada sebelumnya, gitu. Yang mana informasinya menjadi lebih digital, lebih interaktif, dan juga mendapatkan komputer sebagai media komunikasinya. Sekarang, perkembangannya nggak hanya komputer, tapi juga bisa diakses melalui tablet dan juga handphone, gitu kan, ya? Jadi, faktor yang mendorong lahirnya media baru ya adalah ini, adalah perkembangan dari teknologi komunikasi dan informasi. Karena sebelumnya, kita nggak bisa menggunakan sistem komputer dan sistem... Sebentar ya.